Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko HP murah terpercaya se-Indonesia. Persaingan HP gaming di kelas menengah emang gak ada matinya ya guys. Nah, kalau kalian punya budget di bawah 3,5 juta, kalian tetap bisa dapetin HP gaming dengan spek yang jempolan ya. Biar gak capek nyari rekomendasi HP kesana kemari, disini gue udah buatin rekomendasi HP gaming yang terbaik dengan harga di bawah 3,5 juta. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, berikut 5 HP gaming dengan harga di bawah 3,5 juta terbaik saat ini, versi Yatekno. Kalau kebanyakan HP Poco ngebawa desain yang tebal, Poco M4 Pro justru hadir dengan desain yang tipis dengan ketebalan 8,1 mm doang guys. Dengan berat sebesar 179 gram, Xiaomi juga nanemin jerawan yang cukup gacor ya. Mulai dari chipset Helio G96, memori 6x128GB atau 8x256GB, hingga baterai 5000 mAh dengan kemampuan fast charging 33W ya guys. Padahal murah banget ya bang, tapi speknya gila. Ya gak murah banget juga sih. Murah lah, itu di bawah 3,5 juta doang. Yaudah beli di Yatekno Store, jangan ngomong mulu. Ntar jam 2 malam Wati baru ada duitnya bang. Busih, malam amat. Ya Wati kan mau ngepet dulu bang. Biar suhu HPnya gak gampang panas nih guys, Xiaomi gak lupa buat ngasih dukungan liquid cooling ya. Puas sama jerawannya, Poco M4 Pro juga menggiurkan lewat perbekalan layar AMOLED beri pressure at 90Hz, serta triple kamera 64MP yang bisa diandelin banget untuk fotografi ya guys. Oke kalau tertarik sama si Poco M4 Pro, HPnya bisa disikat di Yatekno Store ya. Link pembeliannya ada di deskripsi. Nombor 2 Gak mau kalah dari pesaingnya, Vivo juga meramaikan persaingan HP gaming di kelas 3 jutaan ya. HP yang dimaksud yaitu Vivo T1 5G. HP ini jelas menggiurkan lewat chipset Dimensity 810 5G yang punya skor AnTuTu 387 ribuan poin. Gak cuma itu aja sih, Vivo juga ngasih varian memori tertinggi 8x128GB ya. Didukung juga lagi, sama fitur extended RAM hingga 4GB. Jadi aman banget lah ya buat multitasking dan gaming menengah. Nah buat temenin aktivitas kalian seharian, HP berlayar 6,58 inci ini pun ngandelin baterai dengan kapasitas 5000 mAh guys. Gak ketinggalan juga nih, dukungan fitur fast charging 18W biar nge-charge-nya kagak pake lama. So kalau kalian kegoda buat punya si Vivo T1 5G ini, HPnya bisa di-check out di Yatekno Store. Link tokonya ada di deskripsi. Nomor 3 Realme 9 Pro 5G jadi HP yang best seller di harga 3 jutaan ya guys, termasuk di toko gua ya, Yatekno Store. HP ini nawarin kelebihan lewat layar 6,6 inci, berifat serat 120Hz, serta chipset Snapdragon 695 5G yang skor AnTuTu-nya tembus 400 ribuan poin lebih. Gak tau kenapa Wati kurang suka sama Realme 9 Pro bang? Kan HP bagus ini. Iya Wati lebih suka Advanasa bang. Bujet, beda harga kadal. Nah itu dia bang, Wati mau beli Realme 9 Pro duitnya gak ada jadi Wati gak suka. Nah khusus untuk budget 3,5 juta, kalian bisa pertimbangin varian 6 per 128GB yang lumayan tangguh juga buat aktivitas berat ya guys. Kemudian untuk sistem operasinya sendiri aja udah pake Android 12. Dan baterainya 5000 mAh juga bisa keisi dengan cepat berkat adanya fitur fast charging 33W. Biar lebih memikat banyak orang lagi, Realme juga ngasih triple camera 64MP dengan fitur andalan Nightscape mode terbarunya ya guys. By the way, HP ini tersedia dalam 2 varian warna. Ada Sunrise Blue dan Aurora Green yang kece. Kalian bisa pilih warnanya sesuai dengan selera ya. Oke kalau tertarik buat minang sih, Realme sebelah Pro 5G HP-nya ready di toko gua ya Techno Store Shopee dan juga Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi. Dari Samsung kalian bisa pertimbangin seri Galaxy M23 5G yang cukup laku keras di pasaran. Layarnya emang masih pake panel TFT LCD berukuran 6,6 inci doang. Tapi gokilnya nih, Samsung berani ngasih refresh rate 120Hz biar layarnya makin mulus ya. Sebagai otaknya, Samsung ngandalin chipset gaming Qualcomm berjenis Snapdragon 750G 5G ya guys. Diperkuat juga sama RAM sebesar 6GB dan internal memory 128GB. Istimewanya lagi nih guys, Samsung ngasih fitur extended RAM yang sama besarnya kayak ukuran RAM-nya. Yakni sebesar 6GB. Gokil. Dengan baterai luar kapasitas 5000 mAh, HP dengan triple camera 50MP ini punya super sistem fast charging 25W. Sederek fitur canggih juga Samsung handirin di HP 3 jutaan-nya ini ya. Mulai dari fitur Dolby Atmos, NFC, hingga sistem operasi Android 12. Langsung aja cek link di deskripsi ya, kalau naksir sama si Galaxy M23 5G ini. NUMBER 1 Di kelas harga 3 jutaan, Infinix Zero 5G jadi HP tercepat kedua setelah Poco X3 Pro ya guys. Gimana nggak Infinix ngasih chipset Dimensity 900 5G yang berhasil dapetin skor Antutu 481 ribuan poin. Secara otomatis, HP berrefresh rate 120Hz ini bakal handal banget buat mainin game kekinian ya. Sebut aja kayak PUBG Mobile disettingan grafis mood ekstrim misalnya. Mantap. Selain gemborin performanya, Infinix juga siap muasin konsumennya lewat triple camera 48MP dengan zoom 30x, serta baterai 5000 mAh yang bisa ngecas cepet berkat adanya fast charging 33W ya guys. Well, untuk spek singkat dan harga si Infinix Zero 5G ada di tayangan berikut. Dan kalau minat sama HP-nya, link pembeliannya ada di deskripsi. Virus. Well, itu dia guys. Rekomendasi HP di bawah 3,5 juta yang worth it banget buat kalian sikat ya. Gak bosen-bosen gue ingetin kalian nih, kalau mau beli HP secara online, percayain aja sama toko Goya Techno Store di Shopee dan juga Tokopedia ya. Dijamin deh, 100% barangnya baru berkaransi resmi. Packingnya super aman dan pengirimannya juga ngebut banget, kagak pake ngerem. Link tokonya ada di deskripsi ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton!